Menjadi sepacang beritual tahunan, setiap tahun itu bertambah banyak pengemis kejalanan Dan sebenarnya di luar lebaran juga, luar idul fitri dan bulan puasa juga banyak pengemis Nah yang paling penting itu kita lihat mengapa mereka itu menjadi pengemis Jadi kita tidak bisa menaptikan bahwa penyebab penyawab ini ramahnya pengemis itu karena kemiskinan Jadi kemiskinan inilah yang membuat mereka tidak punya pilihan kecuali menjadi pengemis Tetapi juga kita tidak bisa melupakan banyak juga orang miskin tapi tidak menjadi pengemis Jadi ada sikap mental disini yang ada di kalangan orang-orang miskin gitu Dan ini betul sangat terkait dengan pendidikan Kita sudah tahu antara jasa di dalam debat JAPRES-JAPRES itu dia mengatakan Sekitar 125 juta penaga kerja Indonesia itu 45 persen itu adalah pendidikan SD Orang yang berpendidikan SD itu sudah pasti tidak bisa diterima bekerja di sektor formal Di pemerintah tidak bisa, di suasana tidak bisa Satu-satunya cara mereka untuk bisa bertahan hidup adalah bekerja Ya seperti PKL, pendegang kaki lima begitu Termasuk pengemis menjadi petani, menjadi pekerja di luar negeri Tenaga kerja di luar negeri itu yang sangat banyak kan Jadi itulah cara mereka untuk bisa bertahan hidup Kalau misalkan kita melihat banyaknya para pemerintah yang masih Apa namanya, permunculan di JAPRES dan sebagainya Pak kira-kira solusi yang diberikan seperti apa? Yang dilakukan pemerintah seperti apa? Ya, betul, solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah Pertama, tidak ada pilihan Mesti pemerintah DKI bekerjasama dengan pemerintah Jawa Barat Pemerintah Banten, pemerintah Jawa Tengah Sekitarnya itu? Ya, sekitarnya, karena itulah sumber ini, sumber apa Pengumis itu, jadi mereka datang di sini Karena kemiskinan yang mereka hadapi di kampung halaman mereka Dan itu saya menyaksikan betul Di berbagai daerah, di sekitar itu, begitu banyak orang miskin Di Banten, termasuk dan lain-lain, sebagainya Jadi, pemerintah bekerjasama Tidak bisa, karena orang miskin kan susah Mereka itu, pilihan mereka hanya itu saja Yang bisa dilakukan, itu pertama memotong lingkaran kemiskinan Bagaimana memotong lingkaran kemiskinan? Melakukan pendidikan yang masif di kalangan mereka itu Tidak bisa lagi seperti sekarang Sekarang ini hanya orang yang kegelengah-menengah Dan atas yang memperoleh pendidikan SD Kalau SD semua, hampir semua SMP, SMA, dan seterusnya Masyarakat bawah itu tidak bisa Karena untuk diterima menjadi pelajar di sekolah negeri Dan yang pendidikan gratis khususnya untuk di SMP dan SMA itu Yang memiliki nilai ujian yang bagus ya Ujian nasional dan ujian akhir sekolah Sementara masyarakat bawah itu pendidikan mereka ya rendah Tidak bisa, compete Tidak bisa bersaing dengan kelas menengah ke bawah Ke atas Jadi ini persoalan yang luar biasa Jadi kita harus memberikan yang namanya special treatment Perlakuan khusus Perlakuan istimewa Affirmative action Pemihakan total pada mereka Pertama melalui pendidikan Kedua Mereka yang sudah telanjur, sudah besar Tidak mempunyai pendidikan yang bagus Harus diberi kepakaran kerja Keahlian kerja Jadi mereka harus diberi Kalau ahli komputer Mesti dilajarkan pada mereka Dia ahli betul Hingga bisa bekerja di perusahaan Dimanapun Dia memang pendidikan ini apa Rendah Tetapi dia punya keahlian Itu harus masih dilakukan Tidak hanya di DKI Tetapi juga di Jawa Barat Di Jawa Tunggah Di Jawa Timur Dan di Banten dan lain sebagainya Khususus pada mereka yang sendiri Supaya ada keterampilan mereka Keterampilan itu Mereka bisa melakukan Kerja-kerja untuk merubah nasib mereka Apakah pemerintah mampu tidak untuk masyarakat? Karena pemerintah harus bisa Tidak punya alternatif Kejuali harus mengatakan bisa Karena tujuan kita mereka Kan memajukan kesejahteraan umum Memajukan kesejahteraan umum Gak mungkin orang sejahtera Kalau gak ada pendidikan Jadi kalau sudah tidak bisa sekolah Karena sudah besar Ya kepakaran itu harus diberikan Pemerintah memang gagal Pemerintah itu gagal melakukannya itu Karena Apalagi daerah Or daerah formasi Persaingan bebas Jadi gak pernah yang namanya Pemihakan itu kepada orang-orang bawah itu Kalaupun pemihakan tidak melihat akar masalahnya Kita mesti melihat akar masalahnya Orang miskin itu karena pendidikan rendah Pendidikan bagaimana Menyesuaikan ya kasih sekolah orang-orang yang miskin itu sendiri Beasiswa dan lain-lain sebagainya Beasiswa tidak bisa lagi dengan pendidikan gratis Pendidikan gratis itu hanya menyenangkan orang-orang Dari kelengar menengah ke atas Masyarakat bawah tidak menikmati itu pun pertama Kedua Mereka itu gak mungkin bisa sekolah Kalau gak dibantu pemerintah Caranya itu kan tidak hanya karena mereka miskin Budaya itu harus dirubah Gimana cara merubahnya Ya mereka harus dibawa Dipindah dari kampung alaman mereka Untuk bersekolah Hingga mereka memperoleh ilmu Tentang Budaya baru Kemudian semangat baru Harapan baru dan lain sebagainya Penyetaraan seperti yang banyak Paket dan sebagainya Sudah cukup gak karena usia mereka sudah Tidak cukup itu Pak Karena penyangkut yang namanya Adalah budaya disitu Men's cup mental itu Jadi penyetaraan Yang penting itu bukan penyetaraan menurut saya Justru kepakaran itu kasih Keahlian Tidak seorang pun bangsa Indonesia Setiap warga negara yang tidak mempunyai keahlian kerja Apakah ahli bengkek Ahli AC Ahli apa Semua diperlukan oleh masyarakat Diperlukan oleh negara Tapi yang menjadi persoalan Gak ada keahlian Nah itu yang menjadi masalah Kalau program saya tak pendek Dan menangkan yang harus dilakukan Seperti apa Pak Termasuk juga pemerintahan yang baru nanti Ya Yang harus dilakukan pemerintah sekarang ini Pertama itu merubah sistem yang dilakukan tadi itu Jadi pendidikan itu tidak sekedar mendidik orang Harus merubah mental mereka itu Budaya mereka Berilaku mereka Mindset mereka Cara berpikir mereka Itu yang pertama Kedua Kedua Harus masih dilakukan Pemberian Pendidikan Apa itu Kepakaran Kerja gitu Jadi semua Dan itu tidak memerlukan waktu yang lama Kalau sekolah yang saya katakan tadi itu Kasih beasiswa Bagus Untuk jangka panjang Tetapi itu kan mungkin barangkali 15 tahun lagi 20 tahun Tapi kalau ini bisa Dalam waktu 6 bulan Bisa 1 tahun Bisa dilakukan Dan kemudian Setelah itu Kasih mereka modal kerja Untuk bisa berusaha sendiri Kasih mereka yang namanya tempat berusaha Dan berbagai hal yang harus dilakukan pada mereka Ya Oke Pak berarti kalau Silahkan Iya Terima kasih